Yang mana dulu? Gini dulu. Gini dulu, oi. Sebelah situ sudah. Sekarang sebelah situ. Silahkan. Namanya siapa mas? Nama saya Denar dari Yogyakarta. Denar dari Yogyakarta. Saya mau tanya kalau di belakang itu kalau pemainnya ada rasa jendut, itu motivasinya dari coach ke pemain itu seperti apa? Untuk menaikkan motivasi untuk lebih berprestasi. Terima kasih. Jadi kalau pemain, kadang-kadang kita manusia ada rasa jendut di coach. Nah, sebagai coach, gimana aja apa-apa sih? Atau ingin perserakan masalah kejenuhan yang sedang dihadapi oleh para pemain di pelakas? Oke, kalau yang di pelakang itu karena turnamennya kan padat. Ya, turnamennya padat. Jadi, buat pemain itu agak, menurut saya sulit mereka mengatakan jendut. Karena ini sudah pilihan. Ini pekerjaan. Jadi, kita rata-rata cuma pengisiran 2 minggu itu adalah turnamen berikutnya. Ini yang berjalan ya. Akan tetapi kalau pemain itu ada rasa jendut. Kita lihat, biasanya saya patio ke pemain itu menajakan masalahnya apa. Apa dia jendut latihan, apa dia ada masalah. Biasanya, ya bisa juga saya kasih kisiran 1 hari atau 2 hari. Atau kita latihan bersama dibuat di pelakas. Misalkan, coge kemarin, kebetulan saya redam latihan kemarin ke Solo, Seragen. Ada 3 hari tetap latihan itu memindahkan suasana supaya lebih fresh para pemain. Harus jalan-jalan. Banyak begini. Kira-kira gitu ya, Kari, ya. Bu, punya ini mungkin ada yang menambahkan? Ya. Kalau sama aja? Ya sama aja. Orang Ami sama ya? Kari Asia sangat. Gak boleh nyuntik dong kok. Yang lain beritahu jawabannya. Kari Asia sangat. Kari Asia. Jalan-jalan. Terus punya siapnya juga. Ada juga. Di Jaya Prorobi. Teman-teman ada lagi? Oh, iya. CD Om. CD Om. Ini salah satu-satunya yang paling senior dari Mabang. Datang dari Jakarta dan sudah keliling di Pulau Jawa itu. Silahkan dong. Namanya Om. So, siang OIT. Ya. Bu, Proranil. Untuk OIT. Nama saya, Ido. Hanya pengaruh ketika teriakan pada Sinyo dan Devin. Sering sekali kita melihat di satu pertandingan mereka gak ada sama sekali teriakannya. Di satu pertandingan lain malah teriakannya luar biasa. Dan kayaknya pengaruh dengan hasilnya. Itu satu utama ini. Untuk Bung Leoni, mungkin selamat datang ke Indonesia kembali. Kita berharap banyak. Berharap banyak khususnya buat Puteri kita. Kita berharap banyak khususnya buat Putri kita di Indonesia. Kita miris sekali. Selama berapa puluh tahun ini gak ada lagi yang bisa mewakili kita di tangga-tanggah juara yang kelas satu ya. Terangga di Super Series. Jadi kami berharap Bung Neomidi mungkin bisa membawa, seperti hasil-hasil yang dihasilkan oleh Putri-Puntri Jepang, begitu juga yang kita dapatkan di depan. Itu aja, Bung. Jangan mungkin, dong. Jangan mungkin. Harus ya, Bung Neomidi yang baik. Oh iya, sebelum kita lanjutkan bahwa kita hari ini beruntung, ada teman-teman yang ada. Dan kebetulan, gabung bermain bersama kami, tapi memiliki kelebihan. Rumah tidak memiliki kelebihan, tidak bisa begitu. Dan boleh, Mas, boleh berdiri, Mas. Nah ini teman-teman dari Jogja. Beliau semangat sekali datang ke Jogjakarta-Manggola untuk ikut bermain bersama kita. Walaupun memiliki kelebihan, tidak mampu mendengar, beliau tetap semangat. Namanya siapa, Mas? Namanya? Mas Donnie boleh dibantu? Ini adalah teman-teman dari Mas Donnie. Beliau dari Jogjakarta. Beliau tidak bisa mendengar. Jadi beliau bermain dengan feeling. Bermain berapa yang harus dilakukan? Berapa? 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 Jadi kurang lebih begitu, sementara kan kalau dari pelatih kan harus keluarkan suara untuk memberikan arahan-arahan, sementara beliau tidak mampu untuk mendengar. Mungkin ada sedikit. Saya jawabkan ini dulu ya. Sebagian instruksi saya, teman-teman, Kevin, Gidion, Aksanetra, Pak Jalian, saya diundi belakang itu jarang saya mau ada pakai bicara, tapi saya lebih banyak pakai isyarat. Pakai isyarat kodetan, jadi begini, begini, begini. Itu ada, kita, saya sebagai pelatih dan pemain, kita sudah punya komunikasi tersendiri. Jadi saya punya kodetan tersendiri. Kalau klik-klik, saya ngomong, saya, tangan saya antar begini, saya tangan begini, mereka udah tahu. Itu salah satu cara klik. Jadi antara pemain sama pelatih harus klok. Harus klok. Dan menurut saya, sebelum setelah akhir game itu ada para game. Hari ini saya juga ada nonton ke stadion restoran. Ada yang kakinya cuma sebelah, ada yang gak bisa jalan. Jadi jalan dengan kecil hati buat siapa namanya. Jadi untuk terus, apa namanya, berlatih puluh kakis. Karena sekarang ini pertandingan puluh kakis itu tidak hanya buat yang normal. Yang terbatasan, apa namanya, kakinya sebelah, apa-apa itu sudah dipertanggikan. Dan ada agendanya untuk, apa namanya, turnamin-turnamin yang dikutkauhi sama BWM. Ada kecuali duniannya, untuk kopal turnaminnya, ada. Dan Indonesia berdasarkan SDG, Asia Kamara Games. Berhasil meraih medali Mas Yosa. Betul. Betul ya. Luar biasa. Jadi, untuk Rizky, jangan perlu menjahati. Ya, apapun keterbas atasan itu, biar kita tetap kita kecuali dan kita tetap semangat. Begitu ya? Jadi, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi, betul sekali ada pengaruhnya antara mereka bermain dengan teriak dan tidak teriak. Biasanya, itu akan timbul, itu biasanya saya perhatikan itu mulai dari semifinal. Semifinal sampai final. Kalau bapak-bapak pertama, bapak-bapak nanti diperhatikan di TV, mereka masih biasa masuk. Atau, lawannya itu setara. Jadi, mereka akan memotivasi mereka sendiri untuk dengan, salah satu caranya dengan memotivasi teman dan diri sendiri dengan kelihatan mereka sendiri. Saya rasa itu penampaknya. Applaus sekalian. Terima kasih. Oh, satu lagi. Bung Rioni belum, ya? Oke. The last. It's one. Harapan dari Bung Rioni untuk Tunggal Putri Indonesia ke depannya. Terima kasih. 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 Baik Bu Rioni Dan Paul Heri Masih ada tugas berikut Untuk Bapak-bapak berdoa ini Karena nanti Bapak-bapak akan menggampingi Teman-teman